A, A, C, M, H, C, B, D, C, A, C, Nambah Shalom orang tua dan anak-anak, pastinya luar biasa di dalam Tuhan Kita bertemu lagi di Bina Iman khusus anak Kami tetap menghimbau untuk orang tua mengajak anak-anak untuk dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini Hari ini kita memiliki tema bijak dalam berpenampilan Mari kita baca satu ayat bersama-sama Anak-anak boleh siapkan alkitabnya Kita buka di dalam Ayub 29 ayat 14 Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban Amin Untuk orang tua, salah satu hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak adalah mengenai hal berpakaian Yang baik dan benar Anak-anak tidak boleh asal-asalan dalam memilih berpakaian Karena dalam berpakaian itu menjaminkan kepribadian kita yang sesungguhnya Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih pakaian atau harus hati-hati dalam berpenampilan Sebelum Kak Jin akan menjelaskan lebih lagi Kakak akan mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan terlebih dahulu Anak-anak di rumah boleh menebak gambar yang Kak Jin tunjukkan ya Kira-kira gambar pakaian yang Kak Jin tunjukkan ini harus dipakai saat apa sih? Nah sudah siap? Yang pertama Gambar apa ini anak-anak? Iya Baju rumah atau baju tidur Ini pakaian ini boleh kita pakai saat di mana? Saat di rumah Betul sekali Lalu berikutnya Kakak punya gambar lagi Nah ini ada kemeja dan celana panjang Lalu yang cewek ada dress ya Kalau pakaian seperti ini Ini baik dipakai atau digunakan saat apa? Saat berpergian Berpergian ke gereja contohnya Nah seperti itu ya anak-anak Lalu ada lagi Kalau gambar seperti ini Siapa yang punya di rumah? Baju batik Nah pasti anak-anak punya ya Nah baju batik ini biasanya kita pakai saat kita ikut orang tua Menghadiri sebuah acara Contohnya mungkin acara ke pernikahan teman mama atau papa Lalu yang terakhir Nah kakak yakin pasti anak-anak juga punya nih di rumah Coba tebak Iya baju apa? Baju renang Baju renang ini hanya boleh dipakai saat kita berenang atau di kelam renang Nah kita sudah bermain tebak-tebak sekarang kak jin mau tanya Boleh gak sih kalau baju renang ini kita pakai untuk pergi ke mall? Oh oh tidak boleh ya Tidak boleh kita pakai Nah kalau baju ini Baju tidur kita pergi ke gereja pakai baju tidur boleh? Tidak boleh juga Yang terakhir Nah kalau misal adik-adik mau berenang Mau pakai baju batik Boleh juga? Pantes tidak? Tidak ya Kita harus menyesuaikan dengan situasi dan tempatnya Nah kita sudah bermain tebak-tebaan Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa berpenampilan yang tepat dan benar? Yang pertama Orang tua harus memberi contoh dulu Memberi teladan kepada anak-anak Cara berpakaian yang rapi dan sopan Rapi dan sopan tidak selalu identif dengan kata mahal Atau bermerek Atau harus beli di luar negeri Tidak ya Tetapi harus tidak berantakan Atau dipandang itu enak Dipandang itu bagus Lalu yang kedua Tidak perlu memakai pehiesan yang berlebihan Coba anak-anak lihat gambar ini Gambar apa ini? Gambar pehiesan emas ya Dah kalung, gelang, anting-anting, cincin Kita tidak boleh memakai semuanya bersamaan Karena apa anak-anak? Akan menimbulkan sesuatu yang jahat kepada orang lain yang melihat Karena merupakan benda yang berharga Lalu yang terakhir Harus berpakaian dengan nyaman Tidak kekecilan, tidak kebesaran Harus nyaman di badan anak-anak Oke, mulai sekarang Anak-anak harus lebih bijak lagi Dalam berpenampilan atau berpakaian ya Kakak yakin Jika anak-anak belajar Pasti bisa melakukannya Tuhan Yesus memberkati Say E-M Say B Say A Sinanba